Pada siang, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Badan Narkotika Nasional merilis hasil pengungkapan penyelundupan narkoba di Kalimantan Barat. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berhasil mengungkap upaya penyelundupan 5 kg sabu. Pengungkapan ini dilakukan Polda Kalbar pada tanggal 12 Maret 2018 lalu. Pengungkapan ini beraul dari informasi masyarakat tentang adanya aktivitas penyelundupan sabu di Kabupaten Sanggau. Dalam pengembangannya, polisi mendapati satu orang kurir yang sebelumnya dicurigai petugas sedang mengendarai sebuah minibus. Petugas selalu menggeledah mobil tersangka dan menemukan sabu di dalam lima kantong kemasan makanan yang disimpan dalam sebuah tas. Polisi kemudian mengembangkan kembali penangkapan ini dan menangkap dua orang tersangka lainnya di kota Pontianak. 5 kg sabu ini berasal dari Malaysia dan masuk melalui perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Entikong. Kerjasama selalu kita lakukan, tapi namanya mereka bersembunyi-sembunyi. Yang maksudnya juga dari jalur-jalur tikus, kita tahu di Kalbar ini ada 52 desa yang ada jalur-jalur tikusnya dan 32 kampung di Sarawak Timur ini yang masih bisa dilalui. Nah untuk itu media pun harus bisa memberikan satu imbauan, karena kalau kita tidak cepat, tidak tangkap ataupun apatis dengan situasi, ini masuk terus nih. Ini yang ditangkap, mungkin juga ada yang tidak ditangkap. Sehari kemudian Badan Narkotika Nasional juga berhasil mengagalkan penyelundupan 2 kg sabu dan 30 ribu pil ekstasi asal Malaysia. Pengkapan ini dilakukan BNN di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kepuraya. Selain menyita 2 kg sabu dan 30 ribu pil ekstasi, BNN juga berhasil meringkus dua orang tersangka kurir. Satu diantaranya ditembak mati petugas karena mencoba melarikan diri dan melawan petugas. Tersangka yang ditembak mati merupakan warga negara Malaysia. Berdasarkan pemeriksaan BNN, 2 kg sabu ini berasal dari Kucing Malaysia yang juga masuk melalui perbatasan Indonesia-Malaysia. Anggota gabungan telah berhasil menangkap, menyita dan sekaligus merumpuhkan sindikat penyelundup narkoba yang membawa narkoba dari negara tetangga kita Malaysia, dari Kucing tifatnya, melintasi perbatasan antar negara. Seperti modus operandi yang lalu, barang-barang narkoba ini disembunyikan di dalam mobil bersama-sama dengan barang kelontok. Saat ini tersangka yang diringkus dan barang bukti hasil tangkapan BNN dititipkan di Polda Kalbar. Seluruh tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman sumur hidup dan maksimal hukuman mati. Iksan Ginanjar, Kompas TV, Pontianak